Bersama, kura-kura tahu bersihkan, syalalala, syalalala, syalalala Teman-teman, dalam menyambut tahun baru ini, kalian pasti merayakannya dengan rasa yang sangat senang dan gembira Ditambah lagi dengan dibantunya alat musik yang membuat suasana semakin semarak meriah pada malam itu Alat musik yang dimaksud yaitu terompet Disini pasti udah gak asing lagi dong sama yang namanya terompet Pastinya kalian udah sering meniap terompet pada pergantian tahun kan? Kira-kira kenapa ya terompet ini bisa menghasilkan bunyi? Oke guys, pada video kali ini kita akan membahas kenapa ya terompet ini bisa bunyi saat ditiup Lalu bagaimana cara meniupnya sampai dia bisa menghasilkan bunyi? Untuk mengetahui lebih lanjut, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Kura-kura Tahu Fisika 1. Pengertian Terompet Terompet merupakan salah satu pernak-pernik yang sangat identik dengan perayaan malam pergantian tahun Biasanya terompet ditiup saat waktu telah menunjukkan pergantian tahun untuk menambah semarak malam yang terjadi setiap satu tahun sekali Trompet juga termasuk alat musik karena dihasilkannya suara dan termasuk alat musik melodis Perhatikan gambar berikut Disini ada pula yang terdapat tiga bagian-bagian pada terompet yaitu sebagai berikut Pertama yaitu modpiece Kedua ada tabung atau pipa Dan yang terakhir yaitu bell Modpiece dapat diartikan sebagai corong pada alat musik tiup Merupakan bagian alat musik yang diletakkan pada bibir pemainnya Corong adalah bukaan melingkar yang ditutupi dengan pinggiran dan mengarah ke instrumen Melalui rongga semi bulat atau kerucut yang disebut cangkir Yang kedua yaitu tabung atau pipa Tabung atau pipa terletak pada tengah-tengah antara corong atau modpiece dan bell terompet Salah satu fungsi dari tabung atau pipa sebagai perantara penghantar bunyi Sehingga berakhir di ujung corong atau bell hingga dihasilkannya suara Yang ketiga ada bell Bell terletak pada ujung trompet, tepatnya di bagian terakhir trompet Yang berfungsi untuk mengeluarkan suara yang ditiupkan dari corong atau modpiece Melalui tabung atau pipa Agar suara yang dikeluarkan semakin keras atau kencang sehingga dapat terdengar oleh orang lain Walaupun orang tersebut tidak bisa melihat wujud dari trompet itu Hanya mendengar trompet saja tidak melihat wujudnya Yang kedua yaitu bagaimana cara meniup trompet Untuk meniupnya ternyata cukup mudah loh Dengan pemanasan terlebih dahulu Yaitu mengatur oleh napas dan fleksibilitas bibir Cara agar bibir dapat menjadi fleksibel adalah dengan mengucapkan huruf M Tetapi berhenti di bagian M Tahan bibir Anda di posisi tersebut Sekarang tiup suara dengung dalam posisi ini Mungkin awalnya suaranya terdengar aneh Tetapi inilah posisi dasar bibir untuk memainkan trompet Pada saat trompet ditiup Maka udara yang bergetar dapat menghasilkan suara Getaran ini menyebar di udara sebagai gelombang Gelombang tersebut diterima oleh telinga sebagai bunyi Berbunyi dari trompet berasal dari hembusan udara pada rongga Bunyi yang digunakan pada trompet yaitu audiosonik Audiosonik adalah bunyi yang dapat didengar atau masih dalam jangkauan pendengar telinga manusia Besar frekuensi bunyi audiosonik adalah 20Hz sampai 20.000Hz Yang ketiga yaitu menghasilkan bunyi Trompet bisa menghasilkan bunyi karena ditiup Dimulainya dapat menghasilkan suara dari bibir kita Ketika kita meletakkan bibir ke corong atau motis Lalu bibir kita mengucapkan huruf M Sambil diiringi dengan dengungan yang terasa di telinga kita Sehingga mengeluarkan suara melalui tabung atau pipa Selanjutnya keluar ke bel Menghasilkan bunyi yang semakin besar atau kencang Trompet juga termasuk pipa organa Apakah kalian pernah mendengar apa itu pipa organa? Pipa organa sendiri merupakan sebuah elemen penghasil suara Pipa tersebut akan beresonasi atau mengeluarkan suara pada nada tertentu Ketika ada aliran udara yang ditiupkan pada tekanan tertentu Nah dari trompet ini termasuk pipa organa terbuka Kenapa dikatakan pipa organa terbuka? Karena kedua ujung dari trompet terbuka yaitu motpis atau corong dan bel Kedua ujung pipa yang terbuka selalu terbentuk perut gelombang Trompet ditiup menghasilkan bunyi Maka ketika trompet ditiup terjadi perubahan bentuk energi trompet ditiup Menggunakan energi kinetik dan energi gerak angin Kemudian diubah menjadi energi bunyi Yang keempat manfaat dihasilkannya suara trompet Yaitu membuat suasana semakin semarak dengan adanya malam pergantian tahun Tak hanya anak-anak orang dewasa pun suka meniup trompet saat merayakan pergantian tahun Setiap negara-negara lain di seluruh penjuru dunia Indonesia juga memiliki penyambutan pergantian tahun dengan meniup trompet Agar diciptakannya suasana yang semakin meriah pada malam itu Sobat fisika Ternyata trompet yang sering kalian gunakan pada saat pergantian tahun baru ini Dapat menghasilkan bunyi dengan cara ditiup ya Kalau nggak ditiup nggak bakal bisa bunyi dong Getaran dari dihasilkannya bunyi tersebut berupa gelombang diterima oleh telinga sebagai bunyi Jadi itu saja sedikit cuplikan materi tentang mengapa trompet bisa menghasilkan bunyi Oke guys, sekian dulu video dari saya Jangan lupa untuk saksikan video di channel Pura Pura Tau Fisika lainnya Jangan lupa untuk saksikan video di channel Pura Tau Fisika lainnya